Teman-teman, kalau kita perhatikan ya, fondasi Kaabah itu dikelilingi batu marmer berwarna putih yang disebut Shazarwan. Fungsinya untuk menahan fondasi Kaabah agar tidak rubuh atau terkikis karena dahulu daerah area Kaabah berpasir dan terkadang berbanjir. Maka dikhawatirkan hal itu akan merubuhkan Kaabah. Oleh karenanya, dibuatkanlah Shazarwan ini untuk menopang fondasinya oleh orang-orang Arab dahulu. Untuk era sekarang, Shazarwan ini juga berfungsi untuk menghindari adanya jamaah yang terjepit di dinding Kaabah ketika haji. Nah, di dekat pintu Kaabah, masih di area Shazarwan, kita akan melihat sebuah tanda berupa 8 buah batu mewah. Ini disebut dengan area Mi'jan, merupakan lokasi di mana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengadon tanah liat untuk membangun Kaabah. Begitu pula, ini merupakan lokasi favorit Rasulullah SAW, serta tempat di mana Jibril mengajarkan salat kepada Nabi Muhammad SAW. Kain yang menyelimuti Kaabah ini disebut dengan Kiswah. Orang yang pertama kali menyelimuti Kaabah dengan Kiswah merupakan seorang raja dari Himyar yang bernama Tuba Abu Kar. Dahulu, orang-orang Arab menggantung syair-syair terbaik mereka di dinding Kaabah sebagai bentuk kebanggaan budaya peradaban mereka dalam bidang sasra. Dan tahukah teman-teman, jika warna Kiswah tidak selalu hitam? Pada awalnya, berwarna putih bergaris merah dari Yaman, kemudian menjadi putih, menjadi merah, kuning, hijau, dan yang terakhir hitam hingga sekarang. Tulisan kaligrafinya ditulis dengan benang emas bertuliskan ayat-ayat Al-Quran. Kiswah juga memiliki kain dalaman berwarna putih yang disebut Bithana Kiswah untuk meresap panas dari dinding Kaabah. Biasanya, kain Kiswah diganti pada tanggal 9 tul hijyah dan bekasnya dipotong-potong untuk dihadiahkan kepada orang-orang tertentu. Nah, dari pintu Kaabah, di sebelah kiri pojok Kaabah, tersimpan hajar aswad di dalam sebuah cangkang berwarna pera. Pintu Kaabah sendiri berjarak 2 meter dari lantai. Pada awalnya teman-teman, pintunya sejajar dengan lantai. Namun karena terjadi perampokan izi Kaabah, kemudian orang-orang Quraish berinisiatif untuk meninggikannya. Nah, dalam perjalanan sejarahnya, pintu Kaabah telah berubah-ubah baik bentuk, sendi, maupun bahan bakunya. Pintu yang ada sekarang merupakan hadiah dari Raja Khalid bin Abdul Aziz, Raja Saudi. Dan dilapisi emas murni 99 karat sebarat 280 kilogram dengan total biaya Rp46 miliar. Dan itu dana dari tabungan Raja Khalid sendiri. Nah, pintu ini memiliki kunci dengan desain klasik. Dan secara turun-temurun, sejak dahulu kala, dipegang oleh keluarga keturunan Qusai bin Gilab bin Murrah. Dan pintu ini hanya dibuka 2 kali selama setahun. Yakni pada awal bulan Syaban dan awal bulan Zulhijjah untuk dibersihkan. Dan untuk memasukinya, diperlukan tangga portable. Dalam Kaabah sendiri tidak memiliki lampu. Sehingga ketika memasuki Kaabah, maka akan diterangi dengan penerangan dari luar. Nah, ketika kita memasuki ke dalam Kaabah, maka kita akan melihat jika lantai dan dinding dalam Kaabah dihiasi dengan batu marmer yang dominan putih. Marmer hijau menghiasi lantai dengan bentuk persegi yang dihiasi oleh marmer coklat di sampingnya. Kalau kita salat di dalam Kaabah, maka garis ini bisa jadi batas safnya. Kalau diperhatikan, maka di sudut terdapat potongan marmer hijau. Ini sebagai tanda bahwa Rasulullah SAW melakukan salat di tempat ini saat memasuki Kaabah. Begitu juga di bagian pojok dan dindingnya dihiasi 1, 2, 3 marmer hijau. Di bagian atas juga terlihat ada beberapa buah saluran udara yang didesain sedemikian rupa. Jika kita mengadah ke langit, maka kita akan melihat jika langit-langit Kaabah dihiasi dengan kiswah berwarna hijau. Jika diperhatikan, maka terdapat tulisan Yamanan yang artinya Maha Pemberi. Kemudian di bawahnya sebelah kanan bertuliskan Yadal Jalali yang artinya yang memiliki keagungan. Lalu di sampingnya bertuliskan Wal Ikrami yang artinya yang memiliki kemuliaan. Di bawahnya tertulis penggalan surah Al-Baqarah ayat 144 yang berbunyi Kemudian di tengahnya bertuliskan kalimat Tauhid Dilanjutkan di bawahnya bertuliskan surah Ali Imran ayat 96 dengan bunyi Kalimat ini tertulis berulang-ulang hingga memenuhi dinding atas dan langit-langit Kaabah. Di bagian atas terlihat jika langit-langit Kaabah ada tiga penyangga Yang kemudian ditopang oleh tiga tiang dari kayu dengan diameter 44 cm Dengan jarak antara tiang 2 meter sekian. Tiang ini dihiasi dengan enam hiasan cincin terbuat dari emas. Bagian bawah fondasi tiang berbentuk kotak yang besarnya dapat diduduki oleh orang dewasa. Orang yang pertama kali memasang tiang di dalam Kaabah adalah Abdullah bin Zubair saat pertama kali memugar Kaabah selepas wafatnya Rasulullah SAW. Di bagian atas tergantung harta karun berupa kendi-kendi atau lentera kuno yang terbuat dari emas dan perak. Merupakan hadiah dari pemimpin-pemimpin negeri muslim pada masa lalu. Kalau ditanya kenapa kendi-kendi ini masih digantung, ini merupakan tradisi yang sudah ada sejak masa silam. Nah di bawahnya, tepatnya di antara tiang terlihat sebuah meja heksagonal berwarna putih dengan atasannya dihiasi marmer hijau. Memiliki kabinet penyimpanan dengan dua pintu dan empat engsel. Memiliki dua pegangan. Ini berfungsi untuk menyimpan bukur dan minyak wangi seperti kasturi, ember, keharu dan sebagainya. Yang nantinya digunakan untuk mencuci dan membersihkan Kaabah. Dan ini merupakan wadah untuk menaruh wangian. Dua sisi dinding Kaabah terdapat satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh buah pelakat yang tertempel di dinding Kaabah dengan warna yang berbeda dan terbuat dari batu alam. Salah satu yang mencolok adalah pelakat yang tepat berada di depan area Rasulullah SAW. Pelakat ini berisi kaligrafi dengan style kufik murabak yang tertulis, Selain itu juga ada pelakat lain yang berisi maklumat mengenai renovasi Kaabah oleh Raja Khalid bin Abdul Aziz. Sepertinya pelakat lain juga berupa maklumat renovasi Kaabah oleh pemimpin-pemimpin Muslim sebelumnya. Di sampingnya terdapat sebuah pintu yang disebut pintu At-Aubah yang sepenuhnya dihiasi dengan emas murni. Di belakang pintu ini ada sebuah tangga yang mengakses ke atas Kaabah. Dari atas dapat dilihat jika ada pengait untuk mengikat kain kiswah dari atas. Dan bahkan kita bisa juga salat di atas Kaabah. Jika Kaabah tidak dislemuti kiswah, maka penampakannya akan seperti ini. Nah kiswah Kaabah akan diganti setahun sekali dan harganya mencapai 50 miliar dengan berat 650 kilogram. Kiswah juga berfungsi untuk menghindari dinding Kaabah dari keretakan akibat panas. Nah inilah gambaran dari Kaabah dan apa-apa saja yang ada di dalam Kaabah.